Halo Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon di video kali ini saya mau update iOS dari iPhone saya 6s yang iOS masih 15.3 dan kali ini saya mau update ke iOS yang terbaru yaitu iOS 15.4.1 sedangkan kasus kali ini saya tidak login iCloud masih kosong dan saya juga tidak menggunakan passcode semuanya op jadi saya mau update iOS tanpa passcode iPhone dan tanpa login iCloud langsung aja kita tes terus disini General Sober update Oke disini ada sekitar 975,3 disupdate cannot beinstal because it required at least 1,99 GB jadi ini disini ada kasus saya mau update karena ruangannya enggak enggak kosong ya jadi harus disiapin ruang kosongnya sekitar 1,9 jadi nggak bisa update tuh jadi menu update-nya hilang sekarang gimana caranya kita kosongin dulu kita masuk aja langsung ke storage atau penyimpanan dan disini banyak aplikasi-aplikasi besar yang harus kita hapus untuk mengurangi kapasitas internal iPhone-nya kita masuk ke pubg kita delete oke Oh dia langsung berkurang banyak kita lihat apakah sudah bisa update nah dia langsung keluar tulisan download dan install sedangkan tadi enggak keluar ya karena kondisinya iPhone-nya penuh dan sekarang kita langsung update aja tanpa login iCloud dan tanpa pascode iPhone Oh di sini ada pilihan use seluruh data to download atau use wi-fi Oh di sini kita don't use seluruh data kita gunakan wi-fi aja karena kartu saya ini enggak masukin handphone enggak masukin kartu handphone ya jadi cuman pakai wi-fi langsung aja kita don't use dan kita tunggu update-nya sampai selesai Hai sementara dia lagi update kita bikin biar dia displaynya nyala terus hai 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 Oke kita tunggu sekitar tiga menit sedang mendownload lewat wi-fi hai hai Oke guys ini udah selesai mendownload udah keluar tulisan download it dan kita langsung pilih install now hai 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 kayaknya nih update-nya terlalu lama ya sampai tadi proses progres itu enggak selesai-selesai juga untuk menghindari terjadinya permasalahan baru kita harus colok cas jangan sampai pada saat pro pada saat proses update ini baterainya habis jadi kita sambil cas Hai Oke kita lanjutin lagi prosesnya sampai selesai Oke guys akhirnya berhasil juga dengan sekian lama butuh sekitar waktu bus hampir 20-30 menit ya kita berhasil software update your iPhone has been update to iOS 15.4.1 dan kita lihat di sini hasilnya bahwa update kita 15.4.1 berhasil dan sudah naik Hai dan pas kita klik software update iOS 15.4.1 sudah yang terbaru sudah up to date demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat terima kasih wassalam